Dan tidak sedikit orang-orang yang nampaknya beradab karena berpakaian takwa ini Mengukur orang lain baik ataupun beriman atau kapit dari pakaian yang dipakai Mereka tidak mampu melihat seseorang dari perbuatannya Mereka menjadi buta Mereka hanya melihat orang baik atau tidak dari pakaiannya Pakaiannya sobat atau tidak, pakaiannya umum atau tidak Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka ia termasuk golongan mereka Statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini seringkali dipakai oleh orang yang panatik beragama Tetapi bodoh untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan keagamaan dan keimanannya Seseorang yang dianggap luar dan berkentangan dengan aliran pemahaman dan keyakinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Kang RC dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama Kang RC Seperti biasa Kang RC selalu menghidangkan serta menyajikan sebuah konten Ataupun video-video pembahasan yang menarik Dan tentunya patut untuk diperbincangkan dan dimusyawarkan Kontroversi hadis Seiring berjalannya waktu Problematika sosial semakin ramai dan marah Perselesaian di mana-mana entah itu karena masalah yang penting bahkan sampai masalah yang sepilik Selalu berpucuk pada keangkuhan dan keegoisan merasa paling benar serta tidak mau dipersalahkan Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, begitulah kehidupan dengan berbagai macam jenis dinamika di dalamnya Yang terdapat banyak sekali cerita serta berita beragam dan berupa-rupa Kehidupan yang kompleks ini memaksa kita untuk menerima berbagai macam keragaman Serta menerima perbedaan dalam segala hal Pasalnya setiap manusia pada umumnya memiliki pandangan Serta wawasan yang berbeda-beda dengan keyakinan serta tujuan yang berbeda-beda pulang Namun yang seharusnya kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menyikapi serta menghadapi segala keberagaman yang ternyata tidak bisa kita hindari Berangkat dari judul pembahasan ini Man tasyabahati komin fahuwa minhum Merupakan dalil yang sangat tidak asing lagi di dalilnya kita Selalu menjadi momok dalam benak kita Setidaknya dari dalil ini selalu mendapatkan perhatian khusus dalam fenomena sosial yang ada Bagaimana tidak dalil tersebut identik untuk menjustifikasi di seseorang, golongan, kelompok yang matabene keluar dari ajaran Islam Bahkan parahnya sampai pada titik pengkafiran Sangat miris sekaligus sangat mendilitik bagi kami untuk ikut andil dalam interaksi dalil tersebut Seharusnya kita lebih berhati-hati dalam mengklaim serta mengadili atau mengkafirkan seseorang hanya berdasarkan dalil tersebut Contoh kasus umum yang beredar yaitu merayakan tahun baru masai Ada yang mengatakan hukumnya mutlak haram bahkan keluar dari Islam atau kafir Karena ada unsur tasyabuh di dalamnya yaitu mengikuti adat orang-orang kafir Maka dihukumi kafir Wah semudah itukah orang keluar dari Islam karena hanya ikut merayakan tahun baru masai Ya begitulah fakta yang ada Bahkan saya pernah mendengar dari perkataan beberapa rekan, kolega, bahkan dari salah satu anggota keluarga saya sendiri Namun ada juga yang lebih ringan mengetahkan bahwasannya hukumnya makro Lalu ada yang lebih ringan lagi bahwasannya hukumnya itu boleh-boleh saja Asalkan kegiatan di dalamnya itu berunsur mubah Atau benar-benar tidak ada unsur yang benar-benar dinas haram Lalu bagaimana seharusnya sikap hukum mengenai permasalahan ini Lalu bagaimana arti dan maksud hadis yang menurut Hyam Windu tidak logis dan tidak ilmiah ini Kiranya kita perlu membahas kronologi daripada hadis tersebut Baik itu redaksinya, kualitas perawinya, makna dan tentu maksudnya Hadis mantas sabaha bikumin fahu minhum adalah merupakan hadis lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Saibah, Bayhaki Abdu Ibnu Humay Dari Ibnu Umar yang artinya Aku diutus di zaman sebelum kiamat dengan pedang sehingga hanya Allah sajalah yang disembah Tiada sekutu menjadikan tersebut di bawah bayangan tombaku Dan menjadikan hina serta kenistaan bagi siapa saja yang menentang perintahku Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan kaum tersebut Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar Tidak mencantumkan lafat yang akhir Yaitu Dari sana setidaknya terdapat 4 jalur Yang pertama adalah Dari jalur Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad Dua, dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Kharawi Tiga, dari Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Al-Kharawi Empat, dari Nusaifah diriwayatkan oleh Anasai dan Tawbroni Hadis ini dinilai do'if karena masing-masing dari setiap jalur memiliki rawi yang lemah Namun karena ada hadis lain yang menguatkan serta mendukung kedudukan hadis tersebut Maka kualitasnya menjadi khasan Di sini kata yang menjadi sorotan adalah kata Tashabur Sebaiknya dalam memahami hadis Tashabur tersebut Harus melihat konteks sosial, budaya, politik pada zaman Nabi SAW Yang kemudian kita tarik dalam konteks saat ini Pada zaman Nabi SAW Identitas komunitas sangat penting Karena pada saat itu Bangsa Arab memiliki tradisi yang sama Bahasa, kebudayaan, bahkan pakaian pun cenderung hampir sama Hal ini sangat wajar karena untuk membedakan kaum muslimin Yahudi, Nasrani, serta Najusi Ataupun kaum-kaum lainnya Dari sinilah Nabi mulai mengeluarkan Perintah larangan untuk menyerupai kaum non-muslim Bukan hanya untuk kepentingan identitas Tetapi juga karena untuk strategi politik yang beliau bangun Dan upaya beliau untuk membentengi loyalitas kaum muslimin Yang masih dalam proses pengembangan Kemudian apakah problem pada masa beliau itu Sangat dengan problem kita saat ini Tentunya dalam memahami hadis ini harus Memahami konteks sosial, politik Budaya, inat, atau sebabnya Serta tujuannya Namun apabila hal tersebut berubah Maka tentu pemahaman serta responnya pun Juga berubah Mengutip dari salah satu pemuka Mas Hab Hanafi Mengatakan Jika suatu hukum dalam Al-Quran atau hadis Muncul karena dilatar belakang oleh suatu budaya atau tradisi Lalu budaya atau tradisi itu berubah Maka pemahaman dan respon kita terhadap hukum itu pun Mesti berubah Salah satu contoh Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat Untuk berbeda dengan kaum Yahudi Karena kaum Yahudi Solat ataupun beribadah Tidak menggunakan sandal Ataupun alas kaki Nah semestinya kita sampai saat ini Solat menggunakan sandal ataupun alas kaki Karena dengan itu kita menjadi berbeda dengan orang-orang Yahudi Namun hal itu kini justru kita tidak bisa lakukan Justru malah menyalahi sunnah nabi Salallahu alaihi wa sallam Karena kondisi sosial pada zaman nabi Sungguh sangat berbeda dengan kondisi sosial pada masa kini Masjid pada zaman nabi Hanya terbuat dari pasir dan bebatuan Berbeda dengan masjid zaman sekarang ini Yang sudah menggunakan lantai keramik Solat di atas masjid Sekarang justru akan menimbulkan keributan Dan justru menyalahi sunnah nabi Salallahu alaihi wa sallam Nah disinilah titik kelemahan kita Terlalu buru-buru menjustifikasi Ataupun mengklaim seseorang Sampai pada titik pengkafiran Hadis barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka ia termasuk dari kaum tersebut Bila disandingkan dengan hadis Barang siapa yang merido dengan amalan suatu kaum Maka ia termasuk golongan kaum itu Dari hadis ini penyerupaan yang dilarang adalah Yang dibarengi dengan niat dan rido terhadap amalan itu Bila tidak maka seseorang tidak pantas dihitung sebagai bagian golongan itu Tanpa adanya niat dan rido tentunya Semoga kita menjadi pribadi yang arif Dan dikat sana dalam menyikapi dan memahami Pemasalahan semacam ini Agar terjalin hubungan antar sesama Tercita keharmonisan dalam kehidupan bersama Mari kita simak wajaman dari Prof. Buya Sakur Sebelumnya mungkin ini pertanyaan ya anak TK kali ya Pertanyaan begini Buya Mampunten Sebelumnya Saya pernah dengar atau pernah baca Hadis ini Buya Tapi saya gak tau hadisnya dari siapa dan bagaimana Tapi kalipannya seperti ini Buya Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Itu hadis itu Pak Maka dia termasuk di dalamnya Buya Itu yang dimaksud Menyerupai itu Menyerupai sifat Atau cara berpakaian Atau budaya Atau cara hidup itu Atau bagaimana itu Buya Itu sedangkan kan Itu cuma satu pertanyaannya Saya ditangkap ya Mungkin hadisnya Manta sabbaha biqa min fahuwa minhum Itu satu saja pertanyaannya Sudah silahkan ditutup dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu Buya pertanyaannya Ya itulah Pernah dipraktekan disini juga Saya juga dilarang sekolah umum tuh Iya Nanti celananya pendek Itu haram Itu Belanda Jadi bagaian negeri juga haram Ya kan pake rok Haram Pake dasi Haram Kayak Belanda sih Jadi harusnya pake jubah Pake udeng-udeng Terus sikat giginya Pake siwak gitu Nah ini Hadis ini kan Hadis kehidupan Yang sifatnya hanya Temporer aja Ini berlaku dimana saja Sampai sekarang juga Pake hadis ini Untuk mereka yang biasa Mimpin demo Mimpin demo nih Pake hadis ini Manta sabbaha biqa min fahuwa min Minhum Kita ini membawa Seratus orang demo Umpamanya Yang di demo Haji Mujaki Demo Ini Dalam trik-trik Yang semacam itu Itu sering terjadi Ada penyusupan Dari pihak lawan Pura-pura ikut Demo Lalu lempar sana Lempar sini Bikin tindakan Tindakan Anarkis Akhirnya Menggagalkan Tujuan pokok Dari Demo itu sendiri Aspirasinya Aspirasinya tidak tercapai Akhirnya Anarkis Nah Melihat sikap Seperti ini Maka Tolong ya Kalau demo Tak buruk Ini Coba bikin Tanda-tanda Simbol-simbol Yang tidak kita kenal Di briefing dulu Satu orang Awas nih Pakai Kain kuning Ikatkan Di leher Betul Kita demo Nah Nanti Suatu ketika Orang yang Tidak Pakai Sal kuning Itu berarti Bukan rombongan Kita Masuk Lempar Tangkap Gebungin aja Sekalian Ini penyusup Paham-paham gak Seperti itu Jadi Nabi Muhammad Selamat itu Menganjurkan Seperti Jenggot Dan sebagainya Kita mesti tahu Di Madinah itu Artinya Masyarakatnya Heterogen Disitu ada Orang Islam Disitu ada Nasroni Disitu ada Yahudi Disitu Ada Musyrikin juga Dan juga Banyak orang asing Beda dengan Mekah Kalau di Mekah itu Masyarakatnya Uhadi ya Singularitas Tapi di Madinah itu Sudah pluralitas Disitu sudah Banyak Nah sehingga Disitu Orang Islam Perlu saling Mengenal Ya Dulu di Zaman Zaman DI Itu juga DI ada Kode-kode Tersendiri Kamu 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 Tempat Bukan Suruh Dibuka Selananya Bakal Dicukur Batur Bakal Bila dicukur Duduk Buat apa Khusus dicukur Seperti itu Jadi itu Hanya kode-kode Seperti itu Nah sekarang Belanda sudah Nggak ada Mutas sabu Dengan siapa Itu saling Pengaruh Mempengaruhi Bahwa siapa yang Mempengaruhi Itu Dengan Kaedah sama Kata Ibnu Khaldun Itu Bapak Sosiolog Pertama kali Di dunia Bahwa Budaya itu Saling berinteraksi Saling berasimilasi Dan akulturasi Itu terjadi Seperti air Bahwa air itu Akan mengalir Kedataran yang Lebih rendah Nggak ada air Lancaknya Jadi bagaimanapun Sekarang Amerika Eropa Lebih banyak Mempengaruhi Kita Daripada Mereka Sebaliknya Tidak bisa Tidak Nah makanya Kedepan Kita jangan Sekarang udah selesai Urusan itu Yang penting Begini Ini teori Budaya Ini botol Kalau ada Airnya Angin masuk Nggak Nggak Kalau airnya dibuang Masuk Nggak Jadi ketahanan Budaya ini Supaya kita Jangan meniru Niru mereka Kita Latah ya Sebetulnya Para tokoh Ulama itu Harus mengerti Sosiologi Antropologi Arkeologi Walaubagaimanapun Juga Bahwa kita Dulu Suka Mengharam-haramkan Sampiong Haram Itu kan Menyakiti Iya Diharamkan Nongole Taburan Sintren Haram ya Bebarkan Keluarnya apa Diskotek Umbul Haram Metunia Cafe Terus Ronggeng Haramannya Datang yang baru Namanya apa Karaoke Muter-muter pada apa Makanya Jangan kosong Ini Ketahanan Budaya itu Seperti itu Ini para Walisanga itu Sudah Berotak Besar Mereka itu Yaitu Adat Dan syariat Gak perlu Dikonfrontasikan Dikawinkan Sehingga Akhirnya Agama Islam Kita ini Berbeda Dengan agama Islam Yang ada di Arab Betul Di sana Gak ada Ibu-ibu Malam-malam Keluar Begini Haram Gimana Balik Apalagi itu Agama Fikiran Filsafat Ideologi Agama Buah-buahan Pun sama Begitu Dipindah Ke negeri lain Akan beda Apal Di Australia Enak gak Apal Yang Di Australia Enak gak Kalau Ditanam Di situ Mampir Agama Agama Juga Sama Akan Berbeda Gak Mungkin Sama Jadi Tasabu Tasabu Itu Bukan Urusan Masalah Ini Jadi Artinya Bahwa Kita Juga Tidak Perlu Harus Serupa Dengan Orang Arab Kita Harus Punya Kultur Sendiri Punya Kepribadian Sendiri Ini Islam Indonesia Jangan Terpengaruh Dengan Di sana Punten Ya Islam Ini Sejak Nabi Muhammad Meninggal Dunia Itu Sudah Pecah Kongsi Persatuan Betul Saling Bunuh Membunuh Antara Abu Bakar Dengan Sedna Ali Antara Sedna Ali Dengan Sitya Isha Isha Dengan Muawiyah Muawiyah Dengan Sedna Ali Perang Perang Sampai Sampai Sekarang Di sana Masih Saling Bunuh Membunuh Disini Ada Enggak Orang Islam Saling Bunuh Membunuh Enggak Ada Kan Jadi Mana Yang hebat Ya itulah Jangan Macem Macem Kita Rawat Ya kenapa Ya karena kita Dasarnya Pancasila Anak Pancasila Betul Enggak Sebab Bagaimanapun Juga Tasabu Dengan Siapa Atau Dengan Orang Hebat Enggak Juga Tetap Bagaimanapun Tasabu Itu Adalah Kemiripan Kemiripan Enggak Masalah Dalam Pertarungan Peradaban Anda Hebat Akan Diterima Orang Kok Pada Waktu Islam Di Andalusia Mereka Bangunannya Meniru Arsitektur Arsitektur Islam Yang ada Bahkan Mereka Datang Ke Kordoba Belajar Musik Kita Belajar Mereka Musik Antropologi Segala Macam Mereka Belajar Semuanya Kok Itu Resiko Kehidupan Dunia Bagaimanapun Juga Jadi Kalau Anda Tidak Terpengaruhi Anda Jadi Orang Besar Dulu Gimana Lagi Yang Masih Utang Gimana Nah Itulah Jadi Artinya Bahwa Sampai Sekarang Masih Saling Bunuh Membunuh Yaman Itu Negara Arab Yang Paling Miskin Negara Arab Yang Kaya Boro Boro Ngirim Makanan Yang Dikirim Bom Yang Dikirim Tank Baja Saja Ya Yaman Masih Terbakar Irak Sudah Ludes Syria Sudah Masih Berdarah Darah Libya Masih Jungkir Balik Indonesia Aman Bang Ya Itulah Kenapa Itu yang Jadi Persoalan Kembali Lagi Kepada Yang Disapp Bapak Bupati Saya Jadi Umar Nanti Jadi Ulamanya Ya Berdampingan Tapi Tetap Nanti Saya Sebagai Ulama Tidak Bisa Memaksakan La Ikroha Fidin Nanti Minimal Paling Hanya Saya Menyampaikan Pandangan Pandangan Itu Kan Tidak Bisa Maksa Nah Ini Kata Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Agama Dalam Penyebarannya Tidak Boleh Dengan Cara Paksa Karena Itu Yang Punya Kekuatan Memaksa Itu Negara Karena Dia punya Tentara Dia punya Polisi Punya Parat Hukum Agama Tidak 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 Ketika Agama Masuk Dalam Kekuasaan Maka Disitu Agama Bisa Memaksa Terima kasih